Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Hari ini ibu Rui akan membuat puding Puding yang akan ibu Rui buat Menggunakan bahan dasar ikan tongkol Ikan tongkol yang sangat segar Sebelumnya ikan tongkol ini harus kita cuci bersih ya sahabat Untuk bahan selanjutnya adalah kita menggunakan tempe Untuk campurannya ya sahabat Nah perlu diingat sahabat Untuk tempe itu perbandingannya lebih banyak ikannya Daripada tempenya ya Jadi ikannya lebih banyak Agar rasa ikannya itu lebih kuat ya Ketika dimakan oleh kucing Dan selanjutnya adalah Ini sahabat Inilah bubuk agar-agar yang nantinya kita campur Kedalam kedua bahan tadi ya Untuk langkah selanjutnya Kita rebus ikan tongkolnya terlebih dahulu ya sahabat Sampai matang Jadi sambil nunggu ikannya matang direbus Kita main-main dulu dengan oyen ma putih Terima kasih telah menonton! Setelah rebusan ikan tongkol Kemudian kita tiriskan potongan ikan tongkolnya Dan ingat sahabat ini Bekas rebusannya atau air bekas rebusan ikan tongkol ini Jangan dibuang ya Kita pakai kembali untuk merebus tempe Dan air bekas rebusan ini Itu memang untuk proses pembuatan agar-agar atau puding Jadi air ini Bekas rebusan ikan maupun bekas rebusan tempe ini Jangan dibuang sahabat Nah setelah untuk merebus ikan Pasti akan ada duri-duri yang tertinggal Nanti sahabat bisa bersihkan dulu airnya dari duri-duri ikan ya Sampai bersih sampai benar-benar bersih Tempe paling sekitar 5-10 menit lah Untuk merebus tempenya Baik setelah tempe udah matang Kita tiriskan kembali Ke wadah atau piring ya sahabat Selanjutnya Daging tongkol yang sudah direbus Kita pisahkan sahabat dari duri-durinya ya sahabat Harus sampai bersih daging-dagingnya Sama sekali tidak ada durinya ya sahabat Sampai bersih tidak ada durinya Kita pisahkan duri-durinya dari daging ikan tongkolnya ya sahabat Terima kasih telah menonton! Untuk langkah selanjutnya kita blender Daging ikan tongkolnya ya sahabat Selanjutnya kita blender tempe Kita blender sampai halus ya Supaya nanti ketika dalam proses pembuatan puding Pudingnya hasilnya baik sahabat Jadi begini sahabat hasil ikan tongkol yang sudah di blender ya sahabat Kemudian ini tempe yang sudah di blender Jadi tinggal proses pembuatan puding sahabat Oke berikutnya air bekas Rebusan ikan dan tempe itu kita gunakan untuk membuat agar-agarnya sahabat Atau pudingnya ya kita masukkan bubuk agar-agar semuanya Jadi kalau untuk ikan terserah sahabat mau berapa ya Yang jelas perbandingannya adalah lebih banyak ikannya daripada tempe nya sahabat Kita masukkan daging tongkol yang sudah kita blender tadi Kemudian disusun tempe yang sudah di blender kita masukkan juga sahabat Kita aduk-aduk sampai merata sahabat Setelah mendidih baru kita matikan kompor Nunggu agak hangat Nanti kita pindahkan atau tuangkan ke wadah ya sahabat Kita dinginkan menggunakan wadah ya Selesai sudah Nah tinggal kita dinginkan ya sahabat ya Setelah dingin dan betul-betul padat Baru kita berikan kepada anabul-anabul kita ya sahabat ya Oke sahabat Oke sahabat Puding sudah siap untuk diberikan kepada kucing-kucing kita tercinta Sudah makan Jadi intinya begini sahabat Ketika kita kasih makan kucing-kucing kita Jadi kita harus ikhlas harus penuh dengan kegembiraan Kita tidak boleh sedih karena pengeluaran kita untuk kucing terkadang memang lumayan ya Tapi kita harus bahagia Tujuan kita adalah untuk menyehatkan mereka Dan keinginan kita untuk kucing-kucing kita supaya gemuk sehat Ya kita harus ikhlas harus gembira ketika kita memberikan makan mereka Dimanapun saja sahabat Kita harus gembira jangan sedih Jangan sedih sahabat Ketika kita sedang memberikan mereka makan Jadi alirkan energi yang Bahagia yang gembira Jangan sedih sahabat Maka insya Allah apa yang menjadi harapan kita Untuk kucing-kucing kita sehat dan Gemuk, gembul yang kita harapkan Jadi begitu sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih